hai 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 buat kalian semua yang hobi ngopre mesin motor atau balapan kalian langsung aja cek YouTube channel Diko Racing dan kemarin aku udah nyobain langsung motonya gila lanceng banget dan kalian jangan lupa cek juga Instagramnya dikoressingspeed Oke ketemu lagi bersama Diko Squad guys Halo guys gimana telegramnya berfungsi dengan baik ingetin bolak-balik saya ingetin bolak-balik bukan harus saya yang bicara di dalam telegram silahkan kalian bicara nanti jika ada topiknya yang sangat menarik saya akan angkat bicara jadi seperti itu saya membuka wadah bagi kalian untuk saling kenalan untuk saling silaturahmi jadi punya saudara dimana-mana bahas saja apa saja gitu loh jangan cuman nyari ilmu dari saya siapa tahu penonton saya ada yang lebih dari saya betul-betul gitu loh ya Cuma mungkin mereka melihat saya melihat kegilaannya atau melihat iya hiburannya di channel ini gitu ya ya terus Oke hari ini saya akan bahas tentang porting ya porting patak ya porting dua atak juga nanti tapi yang jelas saya mau jelasin tentang seputar dunia porting apa tujuannya orang porting apa keuntungannya apa batas-batasnya itu nanti dijelasin semua tapi sebelumnya yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah alat portingnya Oke alat porting seperti ini atau seperti itu sama aja ini yang udah bodol ini yang masih baru oke 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 di deketin ya malas ah pin ya orang lihat nih foredom seri SR Oh fr fr kalau ini SR udah hilang udah hilang SR SR orang ngerti lah ya jadi bisa maju bisa mundur ya betul sama ada yang cuman satu arah aja ada yang bisa maju mundur ya iya 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 guys Oke untuk apa untuk apa maju untuk apa mundur lo suatu saat kalian tahu ini hanya untuk makan aja diarahnya arah maju ya weh weh oradu macam-macam ada yang kayak gini ada yang yang cuman searah ada yang bulet tuh ya bulet murah paling cuman 500 ya 500 yang ini sampai 900 kayaknya 4 jutaan pak oh 1 juta ya lumayan ya tapi ini hanya alat ya apa saja didalamnya ya kalian browsing sendirilah ada handpiece nya ini handpiece macam-macam gagangnya ada yang sampai 4 mili ada yang sampai 6 mili ini sampai 6 mili tapi bukan original foredom berusak yang original terus ya ini adalah kabelnya luar dalem ini yang dalemnya cuman tikas juh uh udah oke oke nah seperti itu terus dalam pantat itu jarang pakai jurnor bengkok kebanyakan jurnornya lurus-lurus jarang jurnor bengkok jarang jarang dipakai karena semua lubangnya jurnor masih mampu diporting oleh jurnor lurus seperti itu eh itu tingkat tentang mesin portingnya ya jadi merek macam-macam silahkan kalian pilih sendiri yang bijak cuman saya bukan promosi foredom itu speed yang tinggi karena foredom speednya tinggi sekali kenapa kalau saya pilih yang tinggi kadang-kadang saya harus bikin portingan yang model kayak dimple atau kadang melting point atau melted pop gitu ya atau portingan bolak-bolak itu tidak bisa kalau kalian pakai speed yang lambat ala wabat-wabat orang-orang waruan gil sportingnya super kencang ini seperti ini contohnya model ini nih ya yang dimple kecil-kecil kayak gini ya atau porting yang kecil seperti ini atau saya ambil yang lebih kecil lagi ya mana ya ini nggak kelihatan ini gue kecil banget ya pak sepertinya banyak tapi ini beda 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 guys wah saat kecil oke saya contohin aja ya ini model yang bikin melting pop melting pop kalian tidak bisa bikin melting pop jika speednya terlalu kan nggak saya mau ambil contoh ada menu ini nih nih pistol pistol kosok oke bahannya aluminium pasti saya terangkan apa itu speed apa itu speed yang dibutuhkan jadi kalian memilih mesin tuner itu tidak sembarang contoh nih ya saya mau bikin dimple tuh lihat pasti dia bukeser grup ini tuh oke susah tuh oke dia harus pakai speed tinggi paham oke semakin tinggi lagi hasilnya akan semakin bagus tuh tapi kalau speednya pelan dia pasti kan geser geser tuh lihatin detail ini kan geser dia bukannya bulat oh iya betul 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 guys apa apa melting pop melting pop kalian tinggal bikin misal misal kalian pengen suka nulis nulis ya misalnya nih ini itu akan sangat susah jika speednya pelan kayak gini akan susah tuh tuh oke 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 kalau kalian speednya kenceng tuh oke 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 itu masalah speed jadi pilihlah jangan masalah murah kebutuhanmu apa oke 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 itu masalah speed terus kedua adalah mata portingnya mata porting oke lihat perhatikan sini lap tong cakul kamu disitu aja kul hari ini kamu jadi hati asik kentung yang ngenetin per per si j lorok telur suwe kamu jadi arti si kul ya oke mana porting yang biasa dibakai oke atau kita kenali dululah jenis-jenis mata porting yang yang ada perhatikan ini namanya single cut bahasa benernya itu single cut dia motongnya satu arah oke satu arah paham 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 satu arah tuh pesonnya pesonnya lurus ya satu arah ya pesonnya satu arah pesonnya satu arah ini double cut mana kak ini double cut ada dua arah satu kesini ini ini satu kesini oh iya 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 kelihatan kelihatan jelas paham paham ini juga ini double cut ini double cut ya kapan pakai single cut kapan pakai double cut tau gak gol kamu gol belum tahu pak di syuting lainnya mokosnya baik ah belum tahu belum tahu ya mas betul ya belum tahu itu gimana pak itu yang single cut yang double cut itu gimana pak jadi yang double cut itu lebih untuk material yang keras eh besi kayak gitu ya pak besi besi cor gitu pakai materialnya yang keras pakainya gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel contoh lagi besi taruh oke saya pasang disini yang double yang double cut ini jalan double cut ini ya tipe tipe yang sama saya carikan untuk tipe yang sama untuk model seperti itu nih oke nah single ini double eh saya pasang single sini jadi morting itu tidak sembarangan guys jenis matanya dari awal kalian harus bener perhatikan yang single cut oke ya sudah sudah saya pakai yang double cut oh iya 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 permukaannya kasar kasar yang ini kasar oke tapi ini akan sangat canggih kalau buat makan besi yang double cut begini ini contohnya tuh oh iya 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 paham tapi hasilnya kasar tapi oke mendingan kasar daripada nggak kemakan iya betul kalau pakai yang single cut susah bisa-bisa tapi sayang-sayang dia nanti pada pada rompol disitu tuh saya contohin sedikit aja ya maneman maneman tuh ini lama bisa-bisa tapi lama oke 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 itu jenis 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 mata tuner ada single cut ada double cut yang besar pun sama ada yang double cut seperti ini ini coba masuk tiap dulu mas tak aku pisin bentar oke ini double dari sini ada dua oke sana sama kesana ini satu satu arah oke single oh iya 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 kesini doang kesininya nggak ada ini ada yang kesini oke 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 siap siap eh yang kedua bentuk tadi jenis kedua bentuk 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 seperti ini silahkan sebutnya kalian apalah ya ini ada yang panjang tuh 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 model hmm hmm ini ada yang bunuh ada yang lancip ini diameter 3mm kalau yang kecil mata cuma hanya ada dua ukuran 3 dan 6mm ini 3mm ya ini yang 6mm oh yang gede ya ini juga ada lagi ini single single cut tapi lebih kecil sebentar guys kita fokusin dulu oke ya ya paham paham cepet cok oke 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 udah ini diameter kepalanya 6mm ini diameter kepalanya 3mm oh kalau diameter kepala macam-macam ini 4mm ini yang 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 5mm memilih memilih ini memilih ini memilih lagi ini sama hmm oke 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 ada juga ada juga mata tuner diamond seperti ini 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 tidak tajam tapi dia sanggup menghaluskan oke material yang sekeras apapun hmm karena dia bahannya diamond oke ini lihat mata diamond semua ini ada diamond lagi oke siap banyak banyak macam ya ini juga ada yang panjang-panjang oh ya ini ada yang panjang yang pendek ini 6mm silinder satu alur oh iya iya kepalanya 6mm ini kepalanya 12mm eh 8mm oke ini ini 12mm oke ini 12 wah banyak guys banyak varian banyak pilihan oke oke sudah kecil-kecil ada tuh udah pak kecil banget guys ini kepala satu mili satu mili pak iyalah kecil banget guys itu morning apa pak morning sudut sudut yang benar-benar sudut ini yang kecil-kecil banget guys kamu mau lihat iya kamu pasti benar-benar lihat ntar morning begini masih iya kecil banget pak iya jarum ih si mau appreciation kok iya ini ini oke gimana kamu morting sekecil ini dengan mata tuner-tuner itu tidak mungkin meskipun ini yang lancip juga gedenya enggak akan segitu Oh iya pasti gede banget tuh kalau digeser-geser hasilnya bagus kita coba yang paling tajam mana mata purtingnya coba pasti enggak akan bisa seperti itu yang lancip ini contohnya yang ini atau ini nggak ada yang ini ikan runcing-runcing banget nih nih contohnya yang ini ini ya ini paling tajam nih Oh iya banyak kering dia apa Oh iya tuh tidak mungkin pasti di belakangnya tidak tidak sebesar tidak sekecil yang depan dia akan menjadi sebuah segitiga kalau yang itu rata Oke ya ini pun bisa digeser karena ini satu alur yang tadi kecil itu kan dua alur berarti kan tuh sana ngomong-ngomong ini cuma mas Google sebentar ya tapi sini nih sisa ini tak tak semuanya tepat lebih tepat lebih tepat dia masuk diam Oke Oh iya iya ini kapan namanya ya kayak berduri-duri ya ini cuma kecil kecil kayak yang double Oh iya iya cuma ini kecil kecil banget guys Oke seperti itulah ya kira-kira demo porting mata tuner itu ya kayak gitu terus ada yang kamu mau tanyain lagi Oh ya kalau diamond kayak pemakanannya ini belum ya Hai nah ini lagi pilih guys Hai nih diamond diamond itu tidak bisa makan material banyak tapi dia bisa untuk merapihkan contoh nih satu lihat enggak kemakan Oh iya bisa kemakan ya kan tapi dia bisa halus jadi kalau kalian belum makan pakai ini makan pakai diamond pasti halus banget contohnya ini diamond memang tidak makan banyak tapi dia bisa menghaluskan lihat yang tadi yang kasar ini ya Oh iya 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 betul hanya untuk menghaluskan aja yang diamond Oke dibilang di aluminium dia tidak terlalu ngaruh tapi di ini material yang keras dia bisa cuma kalau kalian untuk makan material kelas pakai diamond ya enggak saja-saya-saya itu hanya untuk menghaluskan amplasnya amplas yang halus paling halus yang halus apalagi mas begol kamu kan yang bakalan nanti morting-morting mungkin enggak bentuk ini kenapa bentuknya begini kenapa bentuknya begitu nanti langsung pada prakteknya aja kalau sekarang dicontohin kalian bingung Oke nanti aja Oke terus ada pertanyaan lagi nggak udah berapa menit ini ini udah 22 Rp30 menit berapa sih harganya nah ia ini kalau iya 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 mau ada pertanyaan iya betul harganya berapaan nih satu satu bijinya ini tak mau nanya lagi Pak teman Pak ini kan macem-macemnya kan banyak ya banyak macemnya lho kayak yang ini Pak yang ini kan banyak ya kalau semisal teman-teman mau sporting apa yang masih sekolah lah dan pelajar lah itu pemilihan yang nggak mungkin beli semua semua ke mana yang biasa dipakai umum dipakai umum dipakai nih nih ya tapi ini jarang dipakai di empat tak oke di dua tak juga jarang tapi ini kadang perlu sekarang pertanyaan mau buat morting apa wis mau buat morting head empat tak head empat tak oke saya kembaliin nih Hai itu dua tiga udah terus kalau pelajar ya ini dan ini perhatikan Marsho bedanya dimana ngomong mas bergur tolong dipegangin aja mas yang ini enggak usah ini sama ini aja dulu ini jelas beda ini sama ini Oh ini ini nyerah tunjukin ya ya sebelah kanan mana kanan ini ya makanan ini nah yang ini guys itu lebih seperti bulat ya ini seperti pojong lebih lebih memanjang dan ini lebih kecil lebih gedut lah ya betul urus dan gedut pak rasa ringannya nggak maksud tuh Oh coba dimiringin mas ah ini ya gitu tuh 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 ya Oke apa ya bahasan ya kilis nur tuh bahasa mau bagi singgur dewek ini yang yang bawah ya yang bawah lebih panjang dan lebih lancip lancip lebih ngeruncing ya kalau yang atas itu bentuk apa sih bentuk sih mungkin ke pendek 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 dan kurang enggak 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 ngeruncing kalau yang bawah ngeruncing Coba di dilurusin kayak gini Mas Bogor itu kan dari samping dari samping tapi kita coba pinjam bentar tuh nah Hai sama sih Mas tuh tuh ya oke tuh Hai anggil gigas bahasa neges nih digambarin sama power Oh ya ya gambar ini guys biar gampang ini adalah bentuknya seperti ini satu yang ini satu yang ini hai 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 ya bentuknya seperti itu nih yang ini guys tuh ketunjuk eh cara ngeliatnya adalah seolah-olah ini dipotong sini ini potong ini hai 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 eh dia akan menghasilkan profil yang lebih dalam ini kan enggak tipis Oh celpi ini lebih gendut di bawah eh eh oke itu seperti itu itu berbeda nanti makannya di dalam blog itu berbeda jadi jangan ngawuran siap-siap-siap-siap-siap kalian kepingin hasil yang sempurna ya pakai alatnya yang bener kalau alatnya nggak bener ya susah terus kalau kalian bilang mahal Hai tolonglah jangan ngomong gitu Hai kamu perlu sesuatu jangan asal dari awal sudah asal nanti kesana kalian ngawur ya eh 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 ini yang biasa dipakai mas begul tadi ya saat depannya lagi Hai ketiru adegane kita sudah cukup Pak dan iya oke untuk yang kecil macam-macam harganya kalau mungkin gini Pak kalau secara temen-temen kan ada yang eh punya bor bor tangan itu Pak sama ini kan jarang punya lah yang ini rata-rata Pak pakai bor kalau yang pakai bor itu pendeknya segini atau yang lebih panjang Pak batangnya tergantung kebutuhannya apa misalnya contoh gini tuh habirin ini kalian nggak punya udah punya mesin-mesin penunculannya mau punya mesin portingnya kalian masukin di bor sehingga cuman segini lah misal ini dimasukin ke situ ya ya Hai iya liatkan Pak ya tapi nggak bagus lagi-lagi kalau mau nyuting pakai ini langsung pakai senter yalah siap sampai enggak itu bentar sini Oh enggak nyampe Pak enggak nyampekan untuk melting ke dalam sini nih Oh iya susah Pak kalau misalnya pakai bor atau bayang ah ya saha bisa jangan pakai borong pakai ini aja kadang susah bisalah sedikit tuh sampai tapi tetap kurang kurang kemah jadi panjang atau pendek ya sesuaikan yang kebetulan kebutuhannya pakai apa kalau mata tuner ya bagi dana pelajar yang mualah paling 30 ribu 25 ribu satunya Pak atau kalau yang Jerman Amerika Jepang itu ya satu bisa 300 Cuma kan kajamnya bukan main dan awet kalau yang Chinese Chinese kayak gini ya paling-paling segitu harganya murah-murah ya mungkin 20.000 yang pendek kalau yang panjang ini mulai harga 35 sampai 400 set ya jadi mata furtingmu mata tunermu umumnya tidak sama dengan mata tunernya dia kalau mata tunermu buat nyuner sudah bener jenisnya sudah benar buat nyuner kok kasar aja ya nggak bisa halus mungkin dia pakai yang mahal guys ngerti nggak iya 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 itu ibarat pisau lah ya pisau nggak tajam sama pisau potongannya tajam kan beda hasil potongannya sekarang bicara skill yang enggak pangkang skillnya bagus skill gimana sekarang kalian pinter miris ya cutter yang masih baru sama cutter yang sudah tumpul hasilnya tetap beda skill apalah iya terpaksa ya cutter yang masih baru yang 3000-an motong tajam sekali dua kali tiga kali ini semula enggak tajam lima kali enam kali banting tapi kalau yang bener yang mahal gitu ya mungkin berkali-kali Hai tak papa ini jangan melulu menyalahkan Oh itu mata furtingnya Oh itu skillnya kau itu apanya bukan gitu satu skill kalian harus tinggi kedua jika ingin hasilnya maksimal ya mata furtingnya yang mahal Oke keganti keganti tenang aja kalian belajar bintu morting pakai yang murah begitu udah bintu morting beli yang mahal ya sekali morting udah pulang itu modalnya ya enggak terbetul-betul kalian selama ini sekolah udah habis duit berapa miliar udah pulang belum duitnya nah itu tuh eh belajar bersama dikoskod jangan lupa gabung di telegramnya Oke bahas bareng-bareng disitu Oke besok kita lanjutkan tentang langsung praktek porting head patah oleh Mas Bagul sebagai artis Mas Bagul ini berarti oke 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 terima kasih ya sudah mengikuti dan ini pelajarannya sangat menarik sekali ya guys Oke jangan yang apa namanya jangan lupa share ya buat teman-teman ya kasih tahu sama teman-teman bahwa ini ada pelajaran disini dan like dan dukung kami terus Oke guys terima kasih